Sejumlah fakta baru, kasus rudapaksa yang dilakukan Oknum Polisi di Sumatera Utara terhadap istri seorang tersangka terungkap. Oknum bernama Bribka Rahmat rupanya mengasut korban untuk meninggalkan suaminya. Ia juga meminta korban menggugurkan kandungan dan berbohong akan menikahi korban. Pada Kamis 11 November 2021, Bribka Rahmat Hidayat Lubis menjalani sidang kode etik bersama 5 orang rekannya di Pores Tabes Medan. Saat sidang kode etik digelar, pihak Pores Tabes Medan turut menghadirkan MU, istri pelaku norkoba yang duga dicabuli. Berkandungan saya dengan bagaimana cara ngomong dia bicara, kak, bisa ditirukan. Kukurkan aja kandungannya, nanti nikah aja sama aku, ngapain kau nikah sama laki-laki itu. Kau nikah sama aku, nanti tiap hari ku liru ini, ku lantar nasi itu. Kau buat senang masa lalu. Terus apa lagi? Terus apa lagi katanya, kak, selain itu? Apakah ada penjara-penjaraan suami kakak? Apa lagi, kakak? Habis itu minta ini, apa, merombak kasus suami, minta duit 30 juta untuk rombak kasus. Itu di dalam ruangan itu juga, kak? Berarti 30 juta itu untuk satu orang, yaitu suami kakak? Iya, merombak di aku. Setelah itu, ya saya minta pulang, pulang, antar ke ini, loket bus. Itu kakak diantar sama dia ya, kak, ya? Itu ada dikasih duit atau apa? Enggak ada. Enggak ada dikasih duit sekolah. Sempan gak kakak disitu minta-minta pulang gitu merontak gitu sama dia? Kayak mana, kak? Saya pulang aja lah, udah gak enak lagi kok. Begini pula tanggapan bapak ke saya. Besok aja lah pulangnya. Ngapain hari ini, besok aja pulangnya. Gak mau lah pak, akhirnya saya pulang. Gitu kali bapak sama saya, pegang-pegang saya. Gitu diantar lah, ke loket. Diantar lah. Masa takut bagaimana? Ya, terasa takut karena posisi kan dia polisi. Terus? Nanti takutnya awal dipaksa gue, habis itu. Makanya cepat-cepat minta pulang. Bisa dijelaskan sedikit, kenapa kan kemarin tuh kakak ditangkep tiga orang gitu kan. Kenapa kakak sendiri yang dilepaskan gitu? Pernah dengan alasan dibarter sama kereta. Dibarter sama dua kereta gitu ya kak ya. Apa aja kak selain kereta? Kereta dua, HP 4, speaker, ATM 4, SIM, sama buku hitam satri. Oh, artinya pembebasan kakak itu itulah syaratnya ya barang bukti tadi itu ya. Itu dimana kak? Ingat gak kakak gitu dimana lokasinya kak? Logasinya di era medan kota, gimana? Gak tau pasti dimana. Areanya inget gak? Seperti apa suasananya? Oh, kayak lapangan stadion gitu. Besar? Iya. Itu pada saat itu kakak itu dipisahin sama suami? Enggak. Enggak? Disatuin. Disatuin gitu? Enggak. Kakak sosial aku korban sendiri kak. Tapi apa? Jangan kejadian ini kak. Bukan kak aku kada kakak-kak aku kakak. Minta supaya dihukum sadil-adilnya. Minta supaya dihukum sadil-adilnya. Dan terus digelaskan lah kalau memang itu dapatnya di sepeda motor. Ya sepeda motor, tolong jujur lah. Kalau memang dapatnya di sepeda motor, tolong jujur lah. Bilangnya sepeda motor dengan bilang di bawah kilam atau tempat tidur. Okay, uh-banker. Okay, uh-banker. Okay. Okay. Terima kasih.